Pada hari ini kami bersama-sama dengan santri-santri kami menghadiri acara Apel Akbar Santri Nusantara yang tepatnya sore hari ini bertempat di Benteng Westernburg yang pada hari nanti akan dihadiri oleh Presiden kita semua Bapak Insinyur Jokowi Dodo harapan kami sebagai santri dengan diadakannya Apel Akbar ini akan lebih menguatkan tali persaudaraan kami menguatkan kebersamaan kami, ukhuah kami sebagai orang muslim sebagai muslim yang rahmatan lil'alamin harapan kami dengan adanya acara ini semoga santri-santri semoga lebih bisa dikenal santri-santri di sini dan untuk santri-santri Indonesia lebih semangat lagi dalam menjadi santri harapan saya semoga santri di Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat umum dan semoga masyarakat Indonesia lebih tahu bahwasannya santri ini sangat berandil besar di Indonesia ini selamat menikmati selamat menikmati Ya nur al-ayni Warahman ya ma'abah Ya nur al-ayni Warahman ya ma'abah 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 Alhamdulillah Prinsip Hablu Minallah dan Hablu Minanas Yang memaknai cinta tanah air Yang memaknai cinta tanah air sebagai bagian dari iman Yang mencintai bumi tempat kita berpijak Yang mencintai kepada negeri tempat kita tinggali Yaitu negara Republik Indonesia Saya tahu santri tidak sulit untuk mencintai agamanya Dan sekaligus mencintai negaranya, mencintai bangsanya Bahkan mencintai agama dan bangsa itu dilakukan secara bersama Tahun ini telah dimulai beberapa program yang masuk pesantren Ada yang namanya Bank Wakaf Mikro untuk ekonomi umat Memang baru kita mulai Tahun ini juga kita coba Ada yang namanya balai latihan kerja di pondok-pondok pesantren Memang baru dimulai Bank Wakaf Mikro mungkin baru Sampai saat ini baru 33 pondok pesantren Yang kita coba Kemudian balai latihan kerja juga baru Khusus pondok pesantren baru 50 Kurang lebih Tetapi tahun depan insya Allah kita akan Perbanyak kurang lebih seribu balai latihan Yang akan terjadi di pondok-pondok pesantren Dan kalau ini kita lihat bermanfaat Dan bisa meningkatkan sumber daya manusia kita Tahun depannya lagi insya Allah kita akan lipat gandakan lagi Karena kita tahu Negara ini memiliki kurang lebih 28 ribu Mondok pesantren yang tersebar Perkenalkan nama saya Hamzah Ali Mustafa Hamzah Ali Mustafa panggilannya Panggilannya Mustafa Bisa dipanggil Hamzah bisa dipanggil Ali bisa dipanggil Mustafa Saya panggil Mustafa aja Mustafa Saya dari Purwokerto mana suaranya Baru Salam Tadi pagi dari Purwokerto berangkat jam setengah 6 Habis subuh Setelah benda subuh Berapa jam ya Kurang lebih perjalanan tadi sampai ke kota Surakarta sendiri Pukul 1 siang Pukul 1 siang Terus Selanjutnya kami melaksanakan sholat berjamaah Di rumah makan Kemudian kami menunjukkan makan siang Tadi saya menyampaikan Negara kita ini Memiliki 714 suku Yang tinggal di 17 ribu pulau yang kita miliki Yang tinggal di 34 provinsi yang kita miliki Yang tinggal di 514 kota dan kabupaten yang kita miliki Negara ini adalah negara besar Pertanyaan saya Sebutkan 714 suku yang ada Tapi tidak 714 Disebutkan saja Tidak usah banyak-banyak Sebutkan sukunya Tinggalnya di pulau mana Tidak usah banyak-banyak Tiga saja cukup Tiga suku Sukunya Apa Tinggalnya di pulau mana Gampang banget Harus tahu Satu Suku Suku Gayo di Aceh Suku Gayo di Aceh Berarti itu di pulau Sumatera Pulau Sumatera Betul Yang kedua Suk Suku Suku Jawa Suku Jawa Tinggalnya di Pulau Jawa Yang ketiga Bapak banget Satu lagi Suku Sunda Suku Sunda Tinggalnya di pulau Di pulau Jawa Sudah Terima kasih Suku Jawa Bapak gak Bapak Minha Dima Minha Minha Tuhan Tuhan Indonesia Pilat Anda Untuk Pak Kok Ola Pulau Bayo Siku Yang Kau Ria Yang Poh I Mama Pulau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.